Halo YouTube, jadi disini saya akan review sebuah rumah Rumah ini merupakan rumah dinas dari Direktur Masa TK Dina Dalam beberapa hari, Direktur yang lama akan pensiun dan meninggalkan rumah ini Dan kemungkinan besar untuk Direktur baru tidak akan menempati rumah ini lagi Karena akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung baru di Rumah Sakit TK Dina Nah, langsung saja kita review, jadi rumah ini terletak di Jalan K.A. Subun Di depan Apotek Bumari Putri dan Bulat Patik dan Indonesia Preson Jadi rumah ini dibangun menurut riwayat di Rumah Sakit Karbuna, rumah ini dibangun tahun 1954 Untuk desainnya sendiri masih sederhana, tipikal rumah jaman Belanda mungkin ya Nah, di depannya ada latarnya juga bisa untuk parkir Tambah depan, disini bisa kita lihat disana, sebelah sana merupakan ruang tamu, pintu untuk ruang tamu Kemudian yang kedua itu adalah pintu akses untuk tamu yang Biasanya kalau Bapak ini ada pelakpek juga ruang tamu pasien disitu Dan rumah ini juga dilengkapi dengan dua garasi Dan disana di sebelah selatan juga ada kebun Untuk kebun di bagian depan ini Sebenarnya tidak ada apa-apanya, hanya talaman saja, kebun Jadi ini kebun direkternya, saya datang yang akan menjel Di rumahnya Oke Jadi ini sekaligus saya perkenalkan Direkternya itu namanya Dr. Abel Jemco Hadi Jadi kebetulan juga terutakan ayah saya Kita langsung review di kejalanan rumahnya saja Kita masuk lewat pintu garasi mobil yang pertama Oke Yang ini Ini biasanya ada garasi buat mobil-mobil yang besar Seperti mobil dinas ya Untuk disini Kita lanjut Kita masuk dari sini Kita langsung ada akses menuju rumah sakit Dan kita kalau pulak diri kita akan masuk ke rumah Untuk yang di sebelah sini merupakan tempat parking Untuk mobil pribadi Dan memang ruangannya lebih sempit daripada tempat parking operasional Nah disini merupakan ruang tunggu pasalnya ya Jadi ruang tunggu praktek Dulu disini ada TV nya Tapi untuk barang-barangnya disini sudah dipindahkan semua Dengan cara kami akan meninggalkan rumah ini Akhir bulan ini Sehingga barang-barang ini sudah Dipindahkan semua atau diberikan ke orang lain Kemudian kita masuk ke ruang praktek Nah untuk ruang praktek disini masih banyak Terdapat Alat-alat Alat-alat Praktek bapak Jadi bapak ini Doktor spesialis ratmetik Atau kalau istilahnya sekarang itu KFR SP KFR Kesehatan fisik dan rehabilitasi Masih ada bed nya juga dan beberapa alat-alat Nah ini merupakan akses ke dalam yang akan kita bahas nanti Kita bahas bagian yang belakang dulu saja Ya jadi disini di dekat tempat parking Mobil operasional Disini ada kamar untuk pembantu Nah kebetulan kami Banyak pembantu Tiga orang Dua perempuan dan satu laki-laki Nah ini merupakan isinya Juga sudah tidak ada barang-barang lagi Kecuali beberapa baju saja Itu saja dan kondisinya memang sudah Tidak bagus lagi Seperti yang misal dilihat disini Nah disini atapnya asbestnya sudah bolang Untuk bolang-bolangnya sendiri ini katanya dulu Karena ada musang atau kucing seperti itu Sampai menjeblas Asbest kapal ini Kita lanjut ke orang sebelahnya Di sebelahnya kita akan menulis dapur Nah disini Merupakan tempat cuci piringnya Dilengkapi dengan dua wastafel dan tempat sampah Setelah jemurannya juga Lalu disini dapur ya Disini bahan-bahan makanan dan alat-alat masak yang Ya jarang dipakai sudah dipindah atau diberikan Dan lemarinya juga sudah mulai dibongkar Ya pelengkapan-pelengkapan seperti tempat penyimpanan beras juga sudah dipindahkan Dan ini Kami menggunakan kompor gas Dan kulkasnya masih ada disini menyimpan beberapa bahan makanan yang masih Kira-kira bisa disimpan Ya tapi Emang sudah habis Lagi-kepulah juga memindahkan akhir bulan itu empat hari lagi Oke Nah disini merupakan kamar pembantu Untuk yang laki-laki juga Yang laki-laki Kita lihat Ini disini masih ada Beberapa barang Yang laki-laki Yang laki-laki Ini biasanya merupakan tempat transit Juga Untuk sopir-sopir Karyawan juga ada yang transit disini Nah Ketika kita terus dan balap kanan Kita menemui akses yang Dia akan menuju ke rumah sakit Kartina Hmm Halannya sepertinya dikunci Tualang jalannya Ini aksesnya untuk Ke rumah sakit Kartina Jadi untuk akses ke rumah sakit Kartina ini Dia langsung menuju ke gedung kantar ya Jadi tidak langsung ke area publik Dan disini ada tempat parkir Setelah tahun 2014 Ehm Masakit Kartina ini Untuk sebelah selatannya Yang sekarang menjadi gedung kantar Malami perubahan renovasi besar-besaran sini Dulu juga ada akses masuk untuk mengunjung dari sebelah selatan Sekarang juga Dan untuk parkir Ehm Maupun operasional pun juga Ehm Mendapatkan tempat parkir Ehm Disini Sebenarnya tidak baru tapi hanya di renovasi saja Kita masuk lagi Ehm Nah Disini ada aula Dulu Ehm Selama Ehm Kami masih tinggal disini Ehm Disini Ruangannya digunakan untuk acara-acara Misalkan kami ada acara keluarga Atau apa Dan Dulu Ehm Cermin Nah Cermin ini juga berfungsi Ehm Ya Biasanya Kalau ada latihan menari Atau senam Biasanya akan sangat berfungsi Nah Disini ada beberapa hewan Dilihatan Punya Bantu Benar Bantu sih Kalau ini Yang ini supir Nah Disini ada Tiga ruangan Satunya kamar mandi Di sebelah sana Nah Dulu Disini Juga Apa Juga merupakan kamar Tapi Dulu pernah jadi masalah Tapi Karena tidak ada Ehm Yang menggunakannya Jadi Ini digunakan untuk kamar Tapi Hanya untuk tempat transit saja Jadi tidak benar-benar Tidak ada penghuni tetap disini Dan kondisinya juga sudah Tidak bagus Nah Disini Adalah gudang Nah Sepertinya untuk barang-barang Gudang ini Ehm Sudah Tidak Ehm Apa namanya Sudah Tidak bisa Sudah Dipindahkan semua sih Dulu ini Barangnya penuh sekali Sampai satu ruangan penuh Oke Sekarang sudah tinggal sedikit saja Ini Stuff Stuff Zaman Semana Heh Sudah nyamuknya juga Hmm Siti Thomas & Friends Heh Masih apa Transitinya Oke Itu untuk awalnya Sekarang kita akan lanjut Ke Tamannya Nah Ini merupakan taman Nah Tamannya Taman utama Jadi Ehm Rumah ini Punya Tiga bagian ya Tiga bagian Ehm Taman Dan Kebun Untuk bagian yang taman ini Ehm Merupakan bagian yang paling luas Dan Dulu ini Juga sering buat acara Jadi Ehm Dulu ini venue order juga Kalau misalkan kami ada acara Baik itu acara rumah sakit maupun acara NU Karena bapak saya di NU Dan acara keluarga juga Ehm Kadang dulu dilakukan disini juga Oke Nah dulu taman ini tidak Ehm Berhubungan langsung Jadi tidak Dulu Ehm Aula ini Dulu ada temboknya Cuman waktu acara tahun 2008 Itu Akhirnya dibongkar Sehingga Ehm Bisa memperluas Ehm Apa Ruangan untuk acara Pada saat itu Nah Langsung saja kita ke Review ke taman nya lagi Nah Taman ini juga punya Ehm Jalan setapak Jalan setapak Jalan setapak Dulu termasuknya sangat bagus lah Tapi sekarang sudah ditemui dengan Ehm Ehm Ada tempatan Ehm Lalu Ehm Taman ini juga dilengkapi dengan Panggung dan Dua kolam Panggung dan dua kolam Panggung dan dua kolam Nah panggung ini yang memang Ehm Berfungsi untuk Acara pada saat itu Di sana juga ada pintu akses Ehm Untuk masuk ke dalam rumah Ini kalau rumahnya dilihat dari Sebelah taman Maka seperti ini Ini ada ikannya Memang ada ikannya Tapi ikannya sudah dipindah semua Dan disini ada kandang Dulu disini punya banyak sekali Hewan-hewan Seperti burung Ayam Dulu juga ada burung murah Tapi sayangnya mereka ada yang kabur dan Ada yang mati juga Dan yang tersisa hanyalah beberapa ekor ayam saja Dan itu pun Ehm Kandang yang tetap itu yang Ada di sebelah sana Nah disana juga ada Ehm Jemuran Untuk mengerikan baju Seperti yang Seperti itu Nah Dan disana itu ada pintu akses menuju lapangan tenis Jadi dibalik sana Ehm Itu ada lapangan tenis Tapi sekarang sudah Sangat jalan sekarang Nah Nah Di sebelah sini kita ada akses juga menuju kebun yang bagian Alhamdulillah Ya dulu disini Ehm Terdapat Banyak tanaman anggrek Di Satu disini Lalu disana juga ada rak anggrek Nah itu Masih ada beberapa sisa rak anggrek Lalu di sebelah sini Sebelah sini itu juga Ada rak anggrek Ini untuk ehm Rumahnya Ada akses panoramik Tapi disitu sebenarnya Di dalamnya itu ada musyola Nah atapnya Seperti itu Disana juga ada panoramik Lepasnya juga Sunroof Ternyata ini bangunannya Bukan di bangun tahun 1954 ya Tapi ini ternyata disini tercatat Ehm Tahun 1937 Itu tulisannya itu dalam bahasa Belanda ya GIF Saya pun juga baru menemukan Ehm Plat tulisan tersebut Bahwa bangunan ini Ternyata dibangun tahun 1937 Jadi Sekarang tahun 2018 Selesaianya sudah 79 tahun Emang benar-benar kuno sih Dulu disana Disana itu ada kandang untuk keminci Tapi kandangnya sudah Bukan tidak ada Tapi dipindah Dan bukan untuk keminci lagi Karena keminci nya Dulu sudah mati Sehingga kami pikir Dan kami punya angsa Dan kandang itu dibuatkan untuk angsa Nah sekarang kita akan Ehm Masuk ke dalam rumah Yang utama Jadi disini Kita langsung akan Menemui ruang makan Nah disini adalah ruang makan ya Dan disana mungkin Dulu itu dapur 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 Dapurnya Jadi ini dulu Dapurnya Ada disini Tapi barang-barangnya Sudah tidak ada Tinggal Sisa-sisa makanan Bukan sisa sih Lepian Dan ada Glukas juga Nah disini Seperti yang sudah saya bilang tadi Disini ada Musola Musola nya model panggung Dengan panoramic window Halo 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 di sebelah kiri Disini merupakan Ruang keluarga Ruang TV juga Tapi untuk Rabot-rabotnya juga sama Nasibnya Sudah dipindah semua Barangnya Dan ruangan ini juga Disertai dengan Sunroof Tapi disini Kondisinya sudah kotor Karena kadang juga ada Kucing yang tidur Di atas sana Kelihatan Nah itu Kameranya bisa Fokus Nah itu ada Bilar-bilar yang menampakkan Kalau di luar tadi Itu memang Tembusannya Ke sunroof Ya tadi Ini ruang TV Secara keseluruhan Beberapa hari yang lalu Ini habis ada acara Disini Jadi masih ada Bannernya ini Nah disini Ada beberapa kamar Tiga kamar ya Satu untuk tamu Dan dua untuk Penghuni rumah Cukup tinggi Makanya Tidak mudah panas juga Kemudian kita akan Ke ruang tamu Nah disini adalah Ruang tamunya Nah bisa kita lihat Disini masih ada Perabotan Karena kemungkinan besar Kami masih akan Ya menerima tamu lah Karena Sudah lagi juga Bapak pensiun Mesti ada yang Pengen berkunjung lagi Nah disini Masih ada lampu gantungnya Tapi lampu gantungnya Gak aslinya ya Jadi yang Memang punya kami itu Sudah dipindahkan Dan disini juga Ada aslinya juga Disini kita bisa lihat Ini adalah pintu yang Langsung Tembus akses keluar Tadi Ya mungkin itu saja Untuk ruang tamunya Kemudian kita lanjut ke Ruangan berikutnya Nah yang di sebelah sini Merupakan Dulu kami Dulu kami menggunakannya Sebagai kamar tamu Jadi untuk Tamu-tamu yang datang Gunjung ke Tegal Dulu itu tempat AC ya Disana Dan ini masih ada cordennya Tapi bednya sudah Dipindahkan Jadi tinggal Barang-barang simpan Seperti Seperti Paket Parcel mungkin Ya Dan Parcel Selimut Etc. Nah disitu ada pintu Dan dia itu pintunya Dia juga Terus sambung ke Kamar yang ada di sebelahnya Mungkin itu saja Untuk kamar ini Kita lanjut ke Kamar selanjutnya Nah Dulu Disini Di ruang sini Sini juga ada piano Tapi Pianonya Disini sudah dipindahkan Juga Dan memang Dulu kalau mau masuk sini Agak Memotong Jalan Nah ini Pintu Kamar Nah sebenarnya Ini adalah Kamar saya yang dulu Yang paling kotak mungkin Ya kalau kita lihat Disini Dan yang paling kecil Di antara kamar-kamar lain Ya Jadi disini masih ada Sudah Lanjang ya Tapi bednya sudah Enggak ada Sudah Ya sebenarnya masih ada Cuman Dipakai buat sementara Nah ini adalah Bed Mungkin Sebenarnya ini bed Tambahannya Bukan dari yang kasem Jadi ini Dikapuk-gapukkan Tapi dipakai spray Karena kemarin Kebetulan Ada tamu yang Menginap ya Jadi Ya Ini Ini saja Baru kami pasang Jadi sudah ada lampu neon Dua lampu neon Dan disana dulu adalah Tempat memasang AC nya Ya warna asli kamar ini Sepertinya masih Tersimpan ya Nah Nah disini masih ada warna kuning Ya Dulu memang Saat pertama kali kami datang ini Warnanya kuning ya kamar ini Nah itu Sudah Mengalami Retak Tapi kami tidak tahu Kenapa retaknya Ya ini Perubahan warna kuning ini Karena dulu Sekitar tahun 2010 Kata ya Itu kamar kami Dicat menjadi Warna putih Dulu disini ada lemari Dan belakangnya Tidak Dicat lagi Jadi masih Meninggalkan Jejak Warna Nah Disana ada pintu juga Nah Pintu itu dia yang Akses Menuju ke Taman Bagian Kedua Yang akan kita review di belakang Ya Ada satu hal yang unik Kami baru tahu Disini ada stop kontak Setelah 14 tahun Tinggal di rumah ini Jadi dulu kami Tidak pernah tahu Ada Apa namanya Stop kontak Yang ada disitu Serius Dan kami baru tahu Karena lokasi itu Bener-bener di belakang lemari Dan ini lemari menutupi Sampai sini kan Masih jauh Dan tidak terlihat sama sekali Ya mungkin itu saja Itu tadi yang Pintu aksesnya Nah Disini kita mendapati Pintu akses lagi Untuk Menuju kamar sebelahnya Nah ini Kamar tersisa yang aktif ya Nah Jadi ini Kamar Tolong Tua saya juga Ini Sebenarnya bednya bukan yang ini Bednya sudah dipindah ke Sana Ke tempat pindahan Dan yang tersisa tinggal lemari dan Meja rias Juga meja kerja yang ada disini Dan ada rak Itu saja yang masih tersisa Aslinya dari sini Seterikan Dipindah Karena Tidak ada orang lagi Di belakang Nah aslinya itu kan Dari ruang pembantu Tapi pembantunya pulang Setelah Ini merupakan cermin rias Masih Lengkap Barang Nah ini Kamar mandinya Dilengkapi dengan Bed up Tidak terlalu lewas Dan dulu ada Kibas anginnya Tapi rusak Nah dulu disitu ada Nah itu Disitu ada pemanas air Tapi 5 tahun terakhir Pemanasnya Sudah tidak berfungsi Dan bisa duduk Dan bed up Ini merupakan kamarnya Sekarang Kita ke sana dulu saja Nah disini adalah pintu akses Terus Juga Ini untuk ke Bagian Luar rumah Juga Pintunya Dua Dua Apa ya Dua daun pintu ya Dengan pelapis Di luar Nah disini juga ada Kamar mandi Dan itu akses Menuju taman Disini ada kamar mandi lagi Dengan ada wastafel di depan Nah disini juga ada cerminnya Nah disini juga ada cerminnya Dan kamarnya ini Kamar mandi ini Juga dilengkapi dengan Tadi Bila ada kamar mandi juga Tapi ini bener-bener Tidak berfungsi Sejak kami Pertama kali tinggal disini Ya seperti itu Dilengkapi dengan Waset duduk Juga Disini Disini juga Tersambung dengan Ruang makan Dan Ruang pivi Selanjutnya Kita akan Mereview Kepun Yang akan disana Yang ada disana Ini juga ada pintu tembusan Yang menjurang praktek Tapi sejak awal Kami tinggal disini Juga gak pernah dibuka itu pintunya Dan Karena disana juga ada lemarinya Kalau kita lihat di video sebelumnya tadi Sekarang kita langsung ke Kebun Bagian tengah Nah ini adalah Kebun yang bagian tengah Dilengkapi dengan Balkon Di Depan pintu Nah ini Memang Tidak Besar juga Dan Ini juga Sudah ditumbuhi dengan Tanaman 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 Dan Setiap Tamannya Ada pintu Pembatasnya Jadi Memang Terpisah Semua ya Terpisah Tapi terhubung Seperti itu Tembak tembak Dan Ada Dua Dan Ada pohon Mangga Pohon apa ya Saya juga belum tahu Nah Nah ini yang saya bilang tadi itu Adalah bekas kandang kelincinya Nah Nah Jadi bekas kandang kelincinya Setelah kelincinya mati Akhirnya kami gunakan Untuk Kandang angsa Nah Untuk angsanya kemana itu Angsanya sudah kami pindah ke Desa ya Jadi Kami berikan untuk Keluarga kami yang ada di Desa di Jawa Timur Dan Sudah tidak ada penghuni nya Sama sekali Dulu Disini Angsanya memang Bisa Jalan-jalan bebas Dan terbuka Jadi Kandang itu Memang hanya tempat untuk Betelor saja Ya dulu ini taman yang paling banjir sih sebenarnya Taman yang paling banjir Kalau misalkan Kosa-kosa Bahkan angsa aja bisa berenang-renang Dengan senang hati Mungkin kita juga sambil lihat ke luar Oke Sambil kita lihat seperti apa Ini juga ada kerannya Untuk menyiram tanaman Jadi setiap taman itu Ada tempat untuk Kerannya Jadi untuk menyiram tanaman Nah Nah ini bisa kita lihat Ini adalah rumah jika tampak dari Kebun tengah Kebun tengah Ya seperti itu Akses menuju taman utama ya Taman yang besar tadi Sudah Kita masuk lagi ke rumah Ya ini memang rumah memang banyak sekali kenangannya Ya 14 tahun kita tinggal di sini Dan mungkin rumah ini Akan dibengkar Dan tidak ada yang meninggalkan rumah ini Tinggal di rumah ini lagi Karena dalam proyek rumah sakit Gardina selanjutnya Di Di Tahan Rumah ini Akan dibangun gedung baru Ini ruang prakteknya tadi ya Jadi disini juga ada janset Di Di sana tadi itu Tempat coci batu ya Nah dulu disini Tanamannya Terases merapi Tapi ya Ya menjelang Ditinggal Karena hanya ya berantakan juga Ya ini latarnya Hai itu pelangnya masih ada disitu jadi kita lanjutkan untuk videonya jadi ini ini adalah rumahnya jika tampak dari depan dari seberang jalan lokasinya tadi sudah saya jelaskan juga di depan dan letaknya di samping persis dari gedung kantor perkantoran rumah sakit Gardina jadi itu saja untuk review dari rumah direktur rumah sakit Gardina yang sudah dibangun sejak 1937 ya itu saja untuk video reviewnya terima kasih sekian dan sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati